Halo sobat mancuman ya saya Denny nakdalung Oke ini dapat kiriman terbaru lagi dari DFT dari The Fishing Team kalau dari listnya disini sepertinya ini adalah Hai aksesoris karena terlihat di sini real stand ya real stand real stand single handle Hai gris and oil hellhound okelah kita buka saja daripada bertanya-tanya kira-kira apa isinya jadi seperti informasi yang pernah dulu saya sampaikan di konten saya eh daido akan jual aksesoris juga aksesoris untuk real setelah kemarin ada kacamata juga ya kacamata tuh masih baru satu yang saya pakai yang lagi dua masih kinclong masih kinclong di kotak mancing saya loh ada real ternyata daido hellhound hellhound ini real bandel real bandel DFT atau gimana Oke saya akan cek ini dulu Denny nakdalung Oke berarti memang dikirimkan khusus untuk saya untuk saya pakai dan saya coba nah seperti ini jadi daido sekarang memang menjual aksesoris khusus untuk keperluan real khusus khusus daido saya enggak tahu apakah ini bisa juga untuk real lain kemungkinan bisa sih Hai tinggal nanti cek saja diameter drat handlenya panjangnya dan lain sebagainya Hai Oke ada beberapa handle Hai kemudian ini nah ini penting grease dan oil itu penting terutama bisa kita pakai maintenance sendiri secara simple dan sederhana contoh gini kita habis mancing pulang mancing realnya kita cuci kemudian kita keringkan jadi kita melakukan servis ringan sendiri tanpa harus membongkar secara keseluruhan Hai saya kasih contoh ini ini ada daido kemudian habis mancing dicuci dikeringkan nah pada saat setelah kering ada bagian-bagian tertentu yang memang bisa kita kita beri oil dengan catatan pemberiannya itu secukupnya contoh nih ah Oh yang sini aja Hai nah ini ada oleh disini hai eh 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 Oke salah satu contoh adalah disini yang penting di bagian handle ini ini bisa kita tetesin oil sedikit saja Nah tidak perlu banyak-banyak ini jika kita menggunakan sebagai jalan pintas untuk melakukan pelumasan terhadap reel pancing kita dimana kita melakukan perawatan dini atau service bisa dibilang kategori service tanpa harus membongkar secara keseluruhan kemudian bagian-bagian yang perlu yang biasanya penting kita belikan kita berikan pelumasan itu adalah dragwasser dimana dragwasser kadang-kadang dia paling pertama juga keciprat air dari hasil putaran rotor terkadang tali itu membawa air sehingga terkadang bagian dragwasser bisa kita berikan draggris kemudian terkadang ada bearing-bearing juga dimana kita tidak punya waktu untuk membongkar bearing secara keseluruhan sehingga kita bisa memberikan oil dan ingat yang perlu dicatat dan perlu diingat pemberian oil tidak boleh banyak-banyak Oke camkan itu karena kalau kita kasih banyak cerot gitu justru akan semakin licin kemudian dia akan mengencerkan grease sehingga grease tidak lagi menempel ke area-area dimana area tersebut merupakan area yang bergesekan sehingga tetap sangat memerlukan lengketnya grease untuk meredam daripada gesekan seperti itu begitu juga pada main shaft Nah kalau main shaft dia tidak boleh ada grease karena kalau ada grease dia putarannya menjadi berat terutama grease-grease lengket jadi bisa kita menggunakan oil dan pemberian oil pun sangat sedikit sehingga setengah tetes atau satu tetes cukup Hai hingga nanti Anda punya waktu kembali sekitar 6 bulan lagi untuk melakukan service secara keseluruhan jadi service tersebut bisa dilakukan sendiri atau sebaiknya kirim langsung ke ahlinya yang memang memiliki ilmu dan pengalaman di dalam melakukan service real seperti itu Oke jadi kalau untuk oil dan grease dnd sudah lama udah dari dulu memang mengeluarkan grease karena basicnya dnd memang service dan service dan perawatan real nah kali ini daido juga mengeluarkan oil dan grease ya ini akan sangat saya apresiasi bukan merupakan suatu saingan malahan malahan ya akan menambah nilai prestis sendiri produknya daido grease dan oilnya daido mudah-mudahan ini dijual murah ini jangan mahal-mahal nanti kayak grease tetangga harganya 500 ribu satu packnya oke keren luar biasa saya apresiasi sekali selain aksesoris di bagian real ternyata daido mengeluarkan produk grease dan oil untuk maintenance real mantap kemudian ini daido hellhound hellhound ini kayaknya real bundle dft deh satu angkatan dia dengan yang diablo kemarin eh bukan aksesoris maksudnya ada aksesoris ada realnya ini apa ini nah ini spare part spare part ring spare part oh ini real stand sesuai yang di list tadi real stand nah seperti ini jadi bisa jadi ini pasangannya disini ya bener ini real bundle dft dia hellhound sama kayak battle prick majesta medallion antelope dan lain sebagainya cuman ini handlenya dia batangnya yang punya kecil seperti punyanya eh daido black bison daido black bison kemudian daido kraven yang terbaru tuh semua kecil-kecil kayak gini kecil dengan harapan kuat ya jangan sampai kecil nanti ini gampang patah seperti itu putarannya super halus untuk real murah tinggal nanti cara pakai dan cara rawatnya yang akan menentukan bagaimana performa serta kualitas realnya nah saya akan coba nih ini warnanya macam-macam sih sesuai dengan warna realnya oh ternyata nggak bisa dipasang disini ini berarti dia ada keterangannya ini ini untuk real apa gitu nggak semua real kemungkinan apakah bisa di kuinsi atau di khusus mungkin di real di kunci ke kecilan coba ambil spekternya untuk kelas spekter coba kalau di spekter bagaimana nah seperti ini jadi untuk real tertentu jadi pastikan nanti ketika ngorder di daido ya harus cari tahu ukurannya kemudian untuk kegunaannya akan dipasang di real apa karena belum tentu semua real itu matching supaya menghindari salah beli pastikan kita tahu apa yang akan kita beli kayak gitu nah seperti ini waduh makin ganteng coy seperti ini oke real stand akan menambah rasa mewah di dalam real yang kita miliki jadi real stand ini gunanya juga ketika kita pasang di joran kemudian kita taruh real stand ini bisa nahan begini sehingga tidak ada benturan ini di bagian sini jadi salah satu fungsi real stand adalah menahan supaya bagian bawah sini tidak betulan langsung oke kemudian untuk realnya ini mungkin akan saya upgrade nanti upgrade bearingnya regrease pakai nangkep ikan-ikan besar dimana musim tuna sudah mulai datang sudah mulai ada jadi ini pasangin PE2 masuk 300 meteran akan saya coba nanti cari yellow fin tuna saya akan buktikan bahwa real murah pun bisa dipakai mancing jadi kalau kita masih saja ngeribut ngeributin real murah cari cari alasan ini itu saya pastikan stop deh berhenti sampai disini saja ribut-ribut masalah real murah real murah dia performanya akan tetap yang terbaik ketika kita sesuai dengan peruntukannya rawatnya bagus makeknya bagus dia pasti akan memberikan performa yang bagus meskipun hukum ada harga ada kualitas itu tetap tidak bisa dipatahkan anggaplah sini 200 ribu anda minta kualitas yang jutaan berhentilah berharap seperti itu dari sekarang seperti itu jadi kalau mau yang bagus tentu saja disesuaikan dengan budget kita dan sesuai dengan peruntukannya seperti itu kalau budgetnya masih kurang masih terbatas boleh beli yang murah-murah seperti ini ada banyak enggak hanya daido saja tapi daido salah satu brand yang saya rekomendasi merekomendasi itu bukan menyatakan dalam artian saya merekomendasikan karena memang daido update selalu dengan produk-produk terbarunya produk-produk terbaru kemudian pengembangan kayak itu contohnya mungkin di saat real lain masih belum kepikiran daido sudah ada real stand nya bahkan saya enggak kepikiran akan mengeluarkan real stand tapi ini sudah mengeluarkan dia jadi suatu hal positif seperti itu oke balik lagi ke aksesoris daido mungkin nanti bisa dihubungin saja di official daido fishing timnya nanti disana ada admin nya ada segala macamnya gitu kalau saya biasanya berhubungannya langsung ke bosnya ke owner nya jadi kalau nanti tanya ke saya malahan saya kasih nomor owner nya nanti oke demikian konten saya hari ini saya Denina Dalung dua jempol untuk anda semua mancing mania semakin mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih